Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konflik untuk keycam samim 84 yaitu konflik Astana hinggil ya nama Astana hinggil saya ambil dari lokasi di tempat yang saya gunakan kali ini ya teman-teman yaitu di Astana hinggil lebih tepatnya yaitu di Desa Somosari Kacamatan Batialit Kabupaten Jepara Jawa Tengah oleh karena itu di kesempatan kali ini saya buatkan konflik spesial ya saya beri nama Astana hinggil seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama silakan di download APK nya linknya yang ada di deskripsi dan untuk kali ini yang saya gunakan adalah gigam samim 84 versi 20 ya teman-teman konflik ini bisa juga kalian gunakan di gigam samim 84 versi sebelum ini ya silakan kalian download saja konfliknya ya kalian tidak perlu mendownload APK nya lagi namun jika kalian ingin yang versi terbaru silakan kalian download dan diinstal ya untuk installnya seperti biasa seperti menginstal gigam-gigam pada umumnya oke kemudian ini izinkan semua dan sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai dan seperti inilah tampilan standar dari gigam samim 84 sebelum kita lakukan restore konfliknya untuk langkah selanjutnya kita lakukan restore konflik namun sebelum itu kita buat dulu folder konfliknya dengan cara masuk ke menu setting Hai selanjutnya ke bawah additional setting lalu cari konflik setting kemudian konflik save dan kita yes ini bertujuan untuk membuat folder gigam konflik 84 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file konfliknya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download konfliknya linknya ada di deskripsi ya teman-teman dan nanti seperti biasa untuk konfliknya ber password ya dalam format zip dan ber password untuk passwordnya ada di dalam video ini maka silahkan disimak sampai selesai agar kalian menemukan passwordnya kemudian nanti setelah di extract akan terdapat tiga konflik dalam tiga format yaitu format jv jpeg dan juga auto silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian kalau sudah silahkan di copy kemudian dimasukkan ke dalam folder gcam lalu konflik 84 dan paste di sini selanjutnya buka lagi gcam nya kemudian lakukan restore konflik dengan cara tab dua kali di sini Hai kemudian pilih konfliknya Astana hinggil samim 84 kemudian kita import Hai nah untuk importnya kadang-kadang harus dua kali ya kalau seperti ini kalau belum muncul fitur-fiturnya artinya belum ter-restore kita ulangi lagi ya pilih Astana hinggil kemudian kita import ya seperti ini kalau sudah muncul fitur-fiturnya ada AWB kemudian LP LDR set ini artinya untuk kristal konfliknya sudah sukses ya teman-teman pastikan ini sudah muncul saya ulangi beberapa kali kadang-kadang memang ada beberapa device ya di khususnya di gcam samim itu harus diulang sampai dua kali agar proses restore nya benar-benar sukses Oke langsung kita tes teman-teman langsung kita tes ke arah sana saja ya ini AWB of ya masih memproses HDR ya seperti ini hasilnya ini AWB of seperti ini kemudian kita akan coba AWB on dan untuk mengaktifkan AWB ada di sini ya jika kalian mengalami hasil gambarnya hijau silahkan AWB nya di on kan ya teman-teman karena ada beberapa device yang mengalami hasilnya hijau contohnya seperti Poco M3 kemudian Redmi 9T kemudian Redmi Note 11 itu hasilnya hijau oke dan hasilnya seperti ini Oke untuk selanjutnya kita akan tes untuk objek makro ya teman-teman yang pertama saya akan mencoba pakai fokus auto terlebih dahulu menggunakan fokus otomatis ya Zoom dua kali kita coba ya seperti ini hasilnya nih objek makro dengan fokus otomatis selanjutnya saya akan mencoba fokus manual ya yaitu fokus makro pastikan untuk menggunakan mode makro dekatkan dengan objek ya kira-kira jarak 10 cm kita coba fokusnya lebih bagus ya teman-teman jadi ini cocok banget jika kalian suka foto-foto makro menggunakan gcam ini ya lebih detail ketika menggunakan mode manual ya oke untuk selanjutnya percobaan untuk objek manusia atau objek orang ini awb on-nya masih memproses hdr dan seperti ini hasilnya untuk warna kulit pas ya natural tidak over jadi config ini cocok untuk foto objek manusia dan inilah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan config ini ini foto-foto diambil di objek wisata Astana hinggil ya teman-teman oke untuk selanjutnya percobaan untuk foto sunset ini lokasinya di Pantai Teluk Awur Cepara ya seperti ini ini foto diambil sekitar jam setengah 6 ya ya seperti ini teman-teman jadi konflik ini cocok di segala kondisi ya baik untuk objek pemandangan objek manusia untuk foto sunset foto malam hari cocok banget kemudian yang terakhir saya akan mencoba foto di malam hari ya awb on astrofotografi on temennya cukup lama karena disini memang kondisinya sangat gelap ya sayang sekali teman-teman tidak kelihatan Milky Way untuk cuacanya agak mendung disini lagi di kampung cuacanya mendung jadi nggak kelihatan bintang sama sekali sayang banget ya nggak bisa mengambil foto Milky Way oke nanti langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama ya untuk menyetopnya tinggal di stop di logo stopnya ini oke kita stop masih memproses kita tunggu ya sudah selesai dan kita coba lihat hasilnya teman-teman dan seperti ini ini untuk awb on kemudian ini awb off dan ini mode malam biasa tanpa astrofotografi kemudian ini kamera bawaan ya kamera bawaan dari Redmi Note 10 dan ini beberapa sampel foto di mode malam oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh